Perayaan Natal dan Tahun Baru Desember mendatang diprediksi akan ramai di beberapa titik di Sulawesi Utara. Hal ini didukung dengan turunnya level PPKM ke level 2, sehingga keinginan masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru serta melakukan kegiatan pendukung semakin tinggi dan berdampak pada kelancaran lalu lintas di Sulawesi Utara. Hal ini mendapatkan tanggapan dari Dirlantas Polda Sulut, Roberto Pardede, dalam upaya mencegah kemacetan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dirlantas Polda Sulut telah melaksanakan beberapa rapat koordinasi bersama instansi stakeholder terkait dan akan melaksanakan operasi Zebra serta memaksimalkan pencegahan kemacetan di beberapa titik menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk itu kita sudah melaksanakan beberapa rapat koordinasi, kemudian juga nanti akan didukung oleh operasi Zebra dan di awal November ini kita akan matangkan lagi titik-titik mana yang akan kita perkuat maupun kita rekayasa. Nanti nanti kita akan sampaikan setelah kita rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Dirlantas Polda Sulut, Roberto Pardede menambahkan, dalam mencegah kemacetan akan diperkuat dengan rekayasa lalu lintas dan diimbau pada warga agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan. Ali Paskual, Gabriel Tambuun, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.